6,6 juta per bulan Rumok guys Tapi kalau saya berbagi link rekomendasi Tolong di klik ya guys Tolong di klik Biar saya dapat penghasilan ekstra Jadi Saya masih bisa bertahan hidup di bumi ini guys Daripada saya nanti Pindah ke Isekai ya guys Tapi kalau kalian mau mendukung channel ini Dengan budget loyalitas yang tinggi Itu kalian bisa membeli super tank Di bawah video ini Atau di video-video saya yang lain Super tank itu berfungsi Untuk memberikan Support dengan satuan rupiah gitu guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sehat selalu Jadi saya akan berbagi pengalaman hidup saya Dengan channel ini Dan dengan pekerjaan offline saya Dan dengan pengeluaran bulanan saya Wow Tadi saya sudah hitung-hitung Itu pengeluaran per bulan itu 6 juta sampai dengan 6 juta 6 juta 6 juta 6 juta Mantap sekali Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan Uang sebanyak itu Untuk per bulannya Wah ini Benar-benar remok saya Remok Per bulan Hidup di desa lagi Uang desa saya ini guys Uang desa Saya bukan orang yang Dan saya juga orang yang Susah nabung Tapi tetap bisa nabung sedikit-sedikit aja Sedikit-sedikit banget Tapi pengeluarannya segini Jadi pertama saya urutkan dulu Dari channel ini 3 tahun saya merintis channel ini ya guys Eh 3 tahun tuh gini Merintis channel ini Perjuangannya ya suka duka Sampai 500 video Lebih saat video ini tayang Jadi saya melawan rasa malas Untuk bikin video Itu tantangan terberat guys Dan sampai saat ini Alhamdulillah Untuk hasil adsense Dari channel ini Itu setelah 3 tahun Paling tidak 100 dolar Gimana guys Menurut kalian 100 dolar Apakah worth it Ngerintis 3 tahun 100 dolar itu Kalau Per dolarnya Berapa sih 14 apa 15 ribu ya Kalau 100 ya 1,4 sampai 1,5 juta Jadi segitu ya guys Masih jauh dari kata cukup Untuk pengeluaran saya 6,6 juta Lalu Untuk pekerjaan Offline saya Jadi saya ini dagang ya guys Bakul Nah dagang ini Untuk penghasilan Per bulan Itu kurang lebih Offline ya guys Offline Bukan Online Jadi di luar Elektronik PLTS Di luar ini Itu saya bisa Menghasilkan Keuntungan 4 sampai 6 juta Reng-rengnya Per bulan Itu guys Dan Kalau Dijumlah Dengan hasil Youtube Rata-rata 100 dolar Anggaplah 1,5 juta Gitu aja Dan Saya tarik Rata-rata Untuk penghasilan Saya Di Offline Itu 5 juta Maka Saya ini Sudah Bisa Mengumpulkan 6,5 juta Guys 6,5 juta Per bulan Wow Tapi Masih kurang Guys Masih kurang Untuk Mencukupi 6,6 juta Kurang Kurang 100 ribu ya Udah dapet 6,5 juta Lalu Saya Mau tidak Mau kan Harus Mulai Mencoba Untuk Pekerjaan Baru Yaitu Sharelink Buat Kalian Jadi Saya Membagikan Link Pembelian Itu Di Sopi Atau Di Tokopedia Maka Saya Akan Dapat Komisi Dari Penjualan Atau Dari Kunjungan Nah Komisi Itu Bervariasi ya Kalau Dari Kunjungan Aja Itu Kurang Lebih Sekitar 20 rupiah Perkunjungan Sampai 30 rupiah Perkunjungan Kurang Lebih Saya Sendiri Tidak Tau Pastinya Cuman Saya Hitung Kunjungan Hari Ini Saya Bagi Pengunjung Ketemunya Sekitar Segitu 20 Sampai 30 rupiah Perkunjungan Nah Jadi Itu Untuk Menambah Hasil Dan Bisa Untuk Modal Di Channel Ini Lagi Guys Sama Di Sopi Juga Kayak Gitu Guys Dan Saya Berbagi Link Ini Itu Juga Atas Pertanyaan Kalian Kalian Nanya Di Komentar Mas Link Beli Ini Nah Nanti Saya Masukkan Di Tab Komunitas Link Belinya Atau Berdasarkan Rekomendasi Saya Sendiri Nah Jadi Kalian Hanya Berkunjung Aja Sudah Menyumbangkan Dana 20 Rupiah Mantap Berkunjung Dengan Ngeklik Linknya Tapi Kalau Kalian Mau Mendukung Channel Ini Dengan Budget Loyalitas Yang Tinggi Itu Kalian Bisa Membeli Super Tank Di Bawah Video Ini Atau Di Video Video Saya Yang Lain Super Tank Itu Berfungsi Untuk Memberikan Support Dengan Satuan Rupiah Jadi Saya Ini Kan Modal Beli Barang Karena Tidak Semuanya Mesti Bisa Kebeli Karena Saya Upload Tiap Hari Jadi Kalau Barang Baru Terus Saya Yang Remok Remok Nah Makanya Saya Berusaha Keras Untuk Mendapatkan Hasil Yang Lebih Kalau Kebutuhan Saya 6,6 Juta Perbulan Maka Saya Harus Bisa Menghasilkan Minimal Itu 7,6 Juta Jadi Masih Bisa Nabung 1 Juta Nah Lalu Apa Saja Untuk Kebutuhan Saya Yang 6,6 Juta Nah Usaha Offline Saya Itu Saya Perbulan Harus Menyisihkan Dalam Membangunnya Itu Kurang Lebih 2,3 Juta Perbulan Karena Ya Ditolong Sama Pendanaan Gitu Jadi Saya Harus Menyisihkan 2,3 Juta Perbulan Itu Masih Lama Ya Terus Untuk Belanja Di All Shop Baik Kebutuhan Saya Dan Kebutuhan Channel Ini Rata-rata 1 Juta Perbulan Sudah 2,3 Eh Sudah 3,3 Juta Lalu Untuk Biaya Hidup Satu Keluarga Guys Itu Kurang Lebih 2 Juta Perbulan Biaya Hidup Saya Satu Keluarga Kalau Dibagi 32 Juta Itu Cuman Berapa Ya Guys Gak Sampai 100 Ribu 30 Hari Cuman Sekitar 70 60 Ribuan Sekitar Perhari Untuk Kebutuhan Biaya Hidup Lalu Untuk Listrik Sama Indihome PLTS Saya Belum 100% Off Grid Maksudnya Cover Seluruh Rumah Jadi Listrik Sama Indihome Saya Itu 500 Ribu Saya Bulatkan Seperti itu Sebenarnya 500 Ribu Kurang Listrik Nya Agak Ketekan Terus Ada Lagi Tambahan Untuk Bayar Anak Sekolah Perbulan Itu Senek Dan Bayar Sekolah Kurang Kurang Lebih Nanti Sekitar 800 Ribu Nah Kalau Di Total Itu 6,6 Juta Banyak ya Saya Sekolah Dua Anak Ya Sekolahin Dua Anak 6,6 Juta Perbulan Remok Guys Nah Tapi Disini Saya Tidak Pantang Menyerah Saya Tetap Akan Konten Untuk Mendapatkan Adsen Maksimal Biar Tetap Bisa Beli Alat Alat Elektronik Dan Bisa Nabung Guys Dan Saya Review Buat Kalian Tapi Kalau Saya Berbagi Link Rekomendasi Tolong Diklik Ya Guys Tolong Diklik Biar Saya Dapat Penghasilan Extra Jadi Saya Masih Bisa Bertahan Hidup Di Bumi Ini Daripada Saya Nanti Pindah Ke ICK Ya Guys Oke Saya Terima kasih Buat Kalian Ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Yang sudah Men-support channel ini Yang sudah Nge-click Link Rekomendasi Untuk Pembelian Alat-alat PLTS Di Tab komunitas Atau Di komentar Atau Di deskripsi video Dan Semoga Kalian Sehat Selalu Thanks For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh